Kalau misalkan disini untuk kuota Ini sudah 0 Habis tentunya disini nanti kita harapkan Ini juga sudah muncul ya Kita klik lihat Oke sudah ada ya Ini adalah untuk halaman pertama Ini sudah ada matrenya Kemudian di halaman kedua Ini juga sudah ada matrenya Ada salah satu kawan kita yang bertanya Terkait tentang e-matre Yaitu dari ibu Solvi Untuk menggabungkan file Yang ada e-matrenya Itu memakai apa? Memakai web pas upload ini tidak terbaca Baiklah soal-soalnya pada video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara pembubuhan e-matre Pada dua dokumen Yaitu dalam satu file ya Ya benar disini ada dua dokumen Yang kita jadikan dalam satu file Supaya nanti bisa dibubuhi e-matre Dan juga nanti bisa kita upload Pada akun SSC ASN kita Contohnya adalah seperti ini Misalkan disini persyaratan di instansi Ini adalah untuk jenis dokumen yang pertama yang di upload Itu adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi Yang ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-matre Ini ukuran maksimal 1000 KB PDF Ini sifatnya wajib Nah kemudian dalam surat pernyataan ini Sesuai dengan persyaratan instansi Disini ada dua dokumen Yang mana disini yang pertama Itulah surat pernyataan Lima poin ya Kemudian untuk yang kedua Ini ada surat pernyataan tidak pindah Nah disini kita nanti akan membubuhkan Dalam dua dokumen ini Namun dalam satu file ya Kemudian nanti untuk hasilnya Ini adalah menjadi seperti ini Yaitu dua dokumen dalam satu file Bisa ditempel 5 try Yang sudah kita beli Dan kemudian nanti bisa kita upload Pada akun SSC ASN Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sebuah-buahnya ini adalah merupakan surat pernyataan Yang nanti akan kita gabung Untuk bisa di upload di SSC ASN Dan kita nanti akan bebuhi dengan ematray Nah disini dari surat pernyataan 5 poin Maupun juga surat pernyataan tidak pindah Ini harus ditempeli dengan ematray semua Disini ematray Kemudian disini juga harus ditempeli dengan ematray Nah supaya nanti ketika dari dua file ini Nanti kita upload dalam satu tombol di SSC ASN Nanti bisa ada ematray semua Kemudian nanti bisa kita upload Maka disini ini kita gabungkan dulu ya Jadi sebelum kita itu bebuhi dengan ematray Jadi kita tidak bisa nih bebuhi ematray satu per satu gitu ya Karena nanti kalau misalkan kita gabung Nanti tidak akan bisa di upload Ketika nanti ini digabung Nanti hasil gabungannya Misalkan kita gabung dengan PDF online misalkan Atau kita gabungkan secara manual ini Nanti tidak akan bisa Dan hasilnya akan seperti ini Contohnya adalah yang seperti ini Misalkan kita klik lihat ya Ini coba klik lihat nih Kita unggah Dengan yang sudah ada ematraynya Kemudian coba kita klik disini Ini yang hasil gabungan Maka disini akan teridentifikasi File yang anda unggah Tidak memiliki ematray elektronik Maka dari itu Maka disini kita harus menggabungkan dulu File dokumen itu Sebelum kita nanti menempel ematray ya Jadi dalam satu file berisi dua dokumen Nanti kita gabung dulu Kemudian baru kita bebuhi dengan ematray Tentunya nanti kita tidak akan bisa upload di SSCASN Ketika kita menggabungkan kedua file itu Setelah kita bebuhi dengan ematray Dengarakan masing-masing ematray ini memiliki yang namanya nomor seri Inilah nomor seri sekian Ini adalah file-nya ini Nomor seri sekian Ini file-nya ini Kalau misalkan kita gabungkan surat Misalkan disini surat pernyataan yang pertama Dengan surat pernyataan yang kedua Kita gabungkan maka otomatis disini nomor serinya Ini tidak akan bisa terbaca ya Maka disini kita gabungkan terlebih dahulu Kita gabungkan terlebih dahulu file yang belum ada materenya Namun yang sudah kita tanda tangani Kemudian disini saya terbiasa berkunjung ke ilovepdf.com Kemudian kita pilih merger pdf Kemudian kita klik disini select pdf Kemudian disini kita pilih berkas mana yang akan kita gabungkan Ini adalah yang pertama Kemudian ini yang kedua Kemudian kita klik open Oke urutan sudah sesuai ya Ini surat pernyataan 5 poin Dan juga surat pernyataan tidak pindah Kemudian kita klik merger Kita tunggu prosesnya Kita tidak perlu klik unduh Maka nanti otomatis akan bisa terunduh Oke sudah terunduh disini ya Kemudian untuk file gabungan tadi Akan menjadi disini Inilah surat pernyataan 5 poin Yang pertama Halaman pertama Ini halaman kedua Kemudian ini adalah gabungan dari halaman pertama Dan juga halaman kedua Nah disini akan saya rename dulu Oke Sekarang sudah kita tandai yang nomor 2 ini Kemudian disini kita klik unggah disini Yaitu yang sudah gabungan ya Kita klik unggah disini Kemudian kita pilih unggah yang belum ada materainya Namun disini sebelum kita itu mengunggah filenya Kita harus pastikan dulu bahwa kita ini mami masih memiliki saldo e-matrae Kita berkunjung dulu ke akun e-matrae kita Kemudian kita klik nama kita Kemudian kita cek kuota kita 0 Kalau misalkan kuota kita 0 Maka disini kita harus mengisi kuota e-matrae dulu ya Tadi kan kita memerlukan 2 e-matrae Jadi kita membeli 2 e-matrae Untuk membeli ini kita bisa klik disini Pembelian Kita klik Kemudian disini kita perlunya ini adalah 2 Kemudian kita pakai kris 1 ya Kemudian kita klik bayar Kemudian disini kita scan dengan hp kita ya Disini kris ini kita scan Kalau saya itu menggunakan aplikasi dana Oke saya buka dana saya Kemudian kita klik pay di tengah ini Kemudian kita arahkan ke scan Kemudian akan terbaca Kita tunggu Kemudian konfirmasi pebayaran Masukkan pin Oke sudah berhasil terbayar ya P2CASN 1 Kemudian kita tutup Oke hp kita tutup dulu Nah sekarang disini kita Lihat untuk saldonya Ini kita tutup aja Kemudian kita cek di bagian riwayat pembelian Oke disini Kalau misalkan belum bayar Ini kita tunggu berkala ya Ini saya membeli 2 Oke kita tunggu dulu Mungkin disini sambil kita bisa reload Kita cek kuota Masih ZT Kemudian riwayat pembelian Kuota sudah 2 Kemudian riwayat pembelian Ini kita sudah berhasil ya Sudah terbayar Nah sekarang setelah kita mengisi ulang saldo ematerai Berikutnya disini kita berkunjung kembali ke SSCASN Selanjutnya disini kita coba reload dulu ya Kita reload supaya disini refresh Continue Kemudian disini kita pilih file yang tadi sudah kita gabungkan Kita pilih disini Pilih file pdf anda yang sudah ditatalkan Dan siap untuk dibubuhi ematerai Kita klik disini Nah tadi adalah yang ini Kemudian kita klik open Kemudian kita scroll ke bawah untuk diposisikan Nah disini ada 2 halaman Ini sesuai dengan arahan dari customer service dari ematerai Maka disini kita bubuhkan satu-satu ya Jadi halaman 1 nanti kita unduh dulu Kemudian nanti baru di halaman kedua Nah oke sekarang kita scroll ke bawah Untuk mengepaskan materainya Oke sekarang ini kita paskan materainya Oke kira-kira adalah disini Setelah itu disini kita klik ugah materai Kita tunggu proses ya Kalau misalkan seperti ini kita coba klik baiklah Kita coba lagi Oke unggah berkas berhasil ya Kita klik baiklah Nah sekarang disini kita coba cek ya Ini adalah untuk riwayat pembubuhan yang paling atas Namun disini error kita tunggu dulu Memang sistemnya agak seperti ini ya Coba kita reload lah Cek riwayat pembubuhan Lihat file masih error juga Ini pembelian kita Kita cek di akun ematerai Ini untuk nomor seri sekian Ini sebenarnya sudah berhasil Namun ketika kita cek di lihat file Ini masih error Kita tunggu dulu ya Disini sebenarnya sudah muncul riwayat untuk pembelian kita Namun disini ketika kita lihat file Disini error Disini teman-teman gak perlu khawatir Kita unduh filenya Itu di ssc.asn ya Disini kita lihat di ssc.asn Yaitu di jenis dokumen ini Kita klik lihat disini teman-teman Ini adalah tadi Yaitu halamannya ada halaman 2 kan Ini halaman 1 Halaman 1 tadi yang sudah kita bubui ematerai Nah sekarang kita coba cek ya Di halaman 1 ini ematerai yang sudah masuk atau belum Dan di halaman 2 tentunya masih kosong Oke ini untuk di halaman pertama Sudah ada ematerainya Kemudian di halaman kedua ini masih kosong Dikarenakan di halaman kedua masih kosong Dan kita wajib untuk menambahkan matre juga Maka disini kita unduh dulu ya Kita unduh yang file di dokumen 1 sudah ada matre yang belum Ini di halaman 2 kita unduh Nanti kita bubui yang gantian di halaman 2 Kita klik unduh Kita tambahkan Kita tulis buka Oke terunduh Kemudian kita lakukan pembubuhan untuk berkas yang kedua Yang pop up ini kita tutup dulu Selanjutnya disini kita unggah Kemudian unggah pdf yang belum ada matre Kemudian disini kita pilih file pdf yang sudah ditandatangan dan siap untuk dibubuh matre Kita klik disini Kemudian kita cari file nya tadi Tadi adalah buka ini ya Ini halaman 1 yang sudah ada matre nya namun halaman 2 belum Kemudian kita klik open Oke kita scroll ke bawah Ini tadi adalah untuk halaman yang pertama kan Halaman pertama ini sudah ada matre nya coba kita lihat Oke ini halaman pertama sudah ada matre nya Jadi ini tidak usah kita geser ini Kita scroll ke halaman kedua teman-teman Untuk scroll kita arahkan ke atas Nah pada bagian ini Ini kan di halaman 1 ya Nah disini halaman 1 dari 2 Nah ini kita next ini Klik next Nah kita bubukan matre nya disini Oke kita bubukan ya Kita scroll ke bawah dulu Untuk mencari matre nya Oke ini adalah matre nya Kita geser ke sini Nah seperti ini Kemudian kita klik unggah matre Kalau misalkan galet Ini kita klik baiklah Kemudian kita coba lagi unggah matre Oke unggah berkas berhasil ya Baiklah Oke sekarang kita lihat teman-teman Nah sekarang kita lihat disini Apakah kedua berkas ini sudah terunggah Nah ini kalau misalkan kita Lihat disini Ternyata belum ada Disini kita coba di Reload Kita lihat Masih belum Ini masih sedang proses Sekarang kita pantau di akun E matre kita Nah disini kita klik disini Nah kuota ini sudah berkurang kayaknya ya Di riwayat pembelian Riwayat pembubuhan Nah ini sudah ada Nah ini kan baru saja yang tadi Coba yang awal apakah muncul Masih error Ini nanti kita unduhnya di SSCSN Yang kedua tentu saja juga error Kalau misalkan disini untuk kuota Ini sudah nol Habis tentunya disini nanti Kita harapkan Ini juga sudah muncul ya Kita klik lihat Oke sudah ada ya Ini adalah untuk halaman pertama Ini sudah ada matrenya Kemudian di halaman kedua Ini juga sudah ada matrenya Itu adalah cara untuk Membubuhkan ematrei Pada dua dokumen Yang ada dalam satu file ya teman Oke demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton